iPhone kalian keblokir Dari kemarin banyak banget yang nanya Kenapa bang iPhone gue keblokir Atau mungkin kenapa jaringan iPhone gue hilang iPhone gue tiba-tiba sinyalnya jaringannya gak ada Dan lain hal sebagainya Dan ini pastinya itu terjadi di iPhone Internasional Atau iPhone Garansi Internasional Jadi memang kalau misalnya resikonya dengan iPhone Garansi Internasional ini Adalah keblokir IMEI-nya Atau jaringan hilang itu Jadi kalau misalnya kalian gak mau keblokir-keblokir gini Memang mendingan beli XI Box aja Kalau misalnya kalian udah terlanjur beli iPhone Garansi Internasional Juga jangan khawatir Karena sebenarnya IMEI itu bisa disuntik ya guys Ini gue kasih solusi ke kalian Satu-satunya solusi untuk saat ini sebelum bisa suntik IMEI ya Karena disini suntik IMEI itu kan mahal banget ya guys Sekarang tuh lagi mahal banget Ada yang bilang 800 ribu Ada yang bilang 100,5 juta Ada yang bilang 1 juta Jadi gue rekomendasiin kalian untuk Pakai cara gue aja ya Karena ini works untuk iPhone XR Gue yang lagi keblokir ini Gimana caranya? Kita kasih tau caranya Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Enjoy Oke Ini adalah unit gue yang keblokir ya iPhone XR Jadi kalian bisa lihat ini kartu telkomsel ya Gue masukin ke unitnya ya Kalian lihat ini sinyalnya udah mulai mencari Tidak ada sinyal ya guys ya Ini bener-bener gak ada loh Bener-bener gak bisa ya Nah satu-satunya cara itu adalah Menggunakan kartu smartphone seperti ini ya guys ya Ini kita langsung cobain aja ya Kita buka SIM tray-nya Oke kita masukin ya Langsung ke SIM tray-nya Dan kalian lihat ada sinyalnya ya Ada sinyal 4G-nya Dan kita langsung cobain untuk Ngecek di sini Kalian bisa lihat Ini ya pilihan jaringan smartphone Stay safe ya Jaringan data solar juga ada semuanya 4G-nya juga ada Semuanya ada ya Dan ini bisa ya Kita cek untuk YouTube Untuk YouTube bisa ya Dan pastinya aplikasi lainnya Kalau misalnya kita mau browsing Di sini Kita coba klik Google aja Google Nah ini bisa ya guys ya Sementara ini Memang kalian gak bisa Untuk suntik email Pake aja smartphone ya guys ya Jadi smartphone ini memang penyelamat banget Pada saat iPhone kalian itu Memang keblokir guys Kalau kalian ada pertanyaan Bisa langsung aja tulis di kolom komentar Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe Di bawah ini